Heiho Pop Gengs! Pernah gak sih kamu mendengar ungkapan bahwa orang yang paling bahagia itu bukan orang yang punya harta melimpa, melainkan orang yang bisa menciptakan senyuman di atas ketidaksempurnaan? Dan berikut ini adalah contoh orang-orang yang bahagia tersebut. Inilah kejadian tak terlupakan, yang terjadi pertama kali dan mungkin membuat kamu ikut bahagia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari deoftar populer. Ekspresi bayi di fabel rungu yang mendengar ibunya mengatakan, I love you. Orang tua mana sih yang gak mau lihat anaknya bahagia? Tak terkecuali ibu yang satu ini. Ketika mengetahui bahwa bayinya lahir dengan keterbatasan pendengaran, ia pun berusaha mencari cara agar bayinya bisa mendengar. Berkat kecanggihan ilmu medis, kini telah ada alat bantu dengar yang bisa digunakan. Dan kamu perhatikan ya ekspresi wajah bayi perempuan yang bernama Charlie ini ketika pertama kali mendengarkan suara ibunya. Pertama kali dengan alat bantu dengar. Hmm, mengharukan banget ya. Memiliki Tangan Zion Harvey terlahir dengan fisik yang lengkap. Namun belakangan diketahui, ternyata ia mengidap sepsis, yaitu infeksi yang mengancam nyawa. Dokter harus mengangkat kedua tangannya dan kakinya di bawah lutut karena hampir mati saat berusia 2 tahun. Dia juga mengalami gagal ginjal sehingga harus menjalani cuci darah hingga akhirnya mendapat donor ginjal. Saat usianya memasuki 8 tahun, ia pun menjalani operasi untuk transplantasi kedua tangannya. Ia tercata dalam sejarah sebagai anak termuda yang menjalani operasi ini. Awalnya banyak orang yang khawatir dengan kondisinya. Namun, Terbukti setelah 2 tahun, ia terus menjalani kemajuan dan otaknya kini terhubung dengan tangan barunya. Dan kini, ia bahkan sudah bisa mengayunkan pemukul bisbol dengan baik. Wah, senang banget ya lihat semangat hidupnya. Ayah yang buta warna Hidup itu bukan cuma hitam dan putih, melainkan ada banyak warna. Tapi ada lho, kondisi tertentu yang membuat penglihatan seseorang hanya bisa melihat hitam, putih, serta abu-abu. Seperti yang dialami oleh bapak yang satu ini. Di hari ulang tahunnya, ia mendapat hadiah dari keluarganya sebuah kacamata Enchroma yang merupakan produk kacamata buta warna asal California. Dan lihat deh, betapa kagetnya ia setelah menggunakan kacamata itu disambut dengan tawa bahagia keluarganya. Haa, baik banget ya keluarga bapak ini. Ekspresi 2 kakak adik pertama kali melihat Adik kakak yang merasal dari keluarga petani di India ini terlahir Tuna Netra. Keduanya berusaha bertahan hidup di tengah keadaan yang serba pas-pasan. Lalu keajaiban terjadi, setelah kabar itu terdengar luas dan mereka mendapat bantuan untuk menjalani proses operasi Tuna Netra. Setelah menunggu beberapa waktu, keduanya sangat senang. Akhirnya untuk pertama kalinya mereka melihat ibu, ayah, dan saling melihat satu sama lain. Hmm, menyentuh banget ya. Anak di Afganistan akhirnya memiliki kaki. Setelah serangan WTC 11 September, Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme mereka di Afganistan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda, serta untuk menangkap Osama bin Laden. Perang tersebut berlangsung sejak tahun 2001 hingga kini. Dan, korban yang berjatuhan banyak banget. Anak laki-laki bernama Ahmad Syed Rahman ini salah satunya. Beruntung, ia selamat meski kehilangan satu kakinya. Tak lama setelah dirawat, ia kemudian mendapatkan kaki palsu dan kamu lihat betapa senangnya ia bisa menari dan ceria lagi. Mudah-mudahan, perang di sana bisa berakhir ya. Pria Tua Akhirnya Bisa Melihat Keluarganya Seorang pria tua mengalami kecelakaan di tempat kerjanya yang membuat penglihatannya tidak lagi berfungsi. Selama 35 tahun, ia menderita karena tidak lagi bisa beraktifitas seperti biasanya. Hingga, suatu hari ia menjalani operasi dan akhirnya bisa melihat anak-anak dan keluarganya untuk pertama kali. Duh, aku tuh nggak bisa nantangis ya kalau lihat momen kayak gini. Terharu banget. Bangun dari koma Pernah nggak sih kamu kebayang gimana rasanya berada dalam kondisi koma? Banyak yang bilang kalau koma sama dengan kondisi tidur yang cukup panjang. Koma sendiri adalah situasi darurat medis yang dialami seseorang ketika dalam keadaan tidak sadar. Nah, ketidaksadaran ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas otak yang dipicu oleh beberapa kondisi pada otak. Dan, koma tidak sama dengan kondisi tidur. Sebab pasien dalam keadaan koma tidak dapat bangun meskipun diberikan banyak rangsangan. Seseorang bisa mengalami koma berhari-hari bahkan bertahun-tahun lho. Sama halnya dengan pasien yang satu ini. Ia mengidap koma selama 2 tahun dan ketika sadar untuk pertama kalinya, ia nampak seperti kebingungan. Hmm, apa ya yang lagi dia pikirkan? Gimana, PopGangs? Video manan yang paling mengharukan buat kamu? Silahkan berkomentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!